IM sama manufacture di luar negeri, jadi apa namanya, gue semacam kayak kalo bahasin Indonesia itu mungkin kalian ngerti itu sebagai nah produksi aja buat gue, nanti gue beli lagi pakunya. Sampai Indonesia, gue import terus gue jual jadi merek gue sendiri, itu ada juga yang kayak gitu, pakunya. Nah, karena berhubung gue memang banyak kenal di bisnis-bisnis kayak beginian, maksudnya gue banyak ngerti bisnis-bisnis import, ya gue jadi mau sharing sama lo orang import. Memang sih, proporsional dari bisnis gue sih sebenernya masih banyak banget yang import ketimbang yang gue dulu mulai kerja itu, gue berangkat itu mulai kerja dari platform-platform yang berbentuk import gitu. Gue memang kerja di pusat import, terus akhirnya gue import sendiri juga gitu, kurang lebih. Oke, sekarang hal-hal apa aja yang perlu lo pastiin kalo misalnya lo mau import barang, itu sebenernya seperti yang gue bilang, lo harus modal untuk bikin PT, atau enggak minimal-minimal tuh CV. Jadi, kalo lo udah punya PT atau CV, lo bisa import secara legal, secara bener. Jadi lo gak import itu pake borongan, undername lah, you name it lah, banyak banget tuh, forwarder-forwarder bilang, oh ini oke, ini oke, ini oke. Sebenernya, memang sih gak dibilang gak oke, tapi itu juga gak dibilang apa, ilegal. Tapi itu juga sebenernya abu-abu gitu, karena perpajakannya tuh agak-agak abu-abu. Terus, sebagai lo yang memang bukan PT, atau mungkin lo PT tapi gak punya izin import, lo numpang izin import dari orang lain, itu lo salah sebenernya kayak begitu. Gak boleh kayak gitu. Karena perpajakannya tuh nanti bakal kacau. Lo harus inget ya, hukum perpajakan itu, hukumnya itu tuh bisa pidana loh, lo jangan main-main loh. Terus dendanya pun juga sangat besar. Makanya jadi gue tuh menyarankan buat kalian nih, supaya kalo misalnya lo import, lo importnya tuh ya lo bikin PT. At least modal lah, itu bikin PT tuh gak mahal, cuman 10-15 juta lah maksimal, tergantung lo domisi di mana, tergantung juga lo pilih notarisnya tuh kayak gimana gitu. Jadi hal yang pertama nih, kalo lo mau import, itu sebenernya tuh lo harus punya badan usahanya dulu, sebagai pengimportirnya tuh apa. Nanti, begitu lo udah punya badan usaha, kan lo bikin izin usaha tuh, SIUP, TDP, terus NIB, jaman sekarang juga pake NIB. Itu kayak semacam nomor KTP lo untuk bisnis lo lah, itu jaman sekarang tuh udah ada NIB. Nah disitu tuh lo nanti daftar KBLI, KBLI tuh kayak izin usahanya tuh, lo dibidang apa, lo boleh kerjain apa, misalnya peragangan besar, atau misalnya lo produsen, atau apa gitu. Nah, ketika lo udah punya izin usahanya nih, lo kan udah punya PT, badannya nih. Nah, abis ini, lo bikin izin importnya. Izin importnya itu tuh, kalo jaman dulu tuh kita sebutnya tuh APU sama APP sebenernya. Importir umum, atau importir produsen. Importir umum itu, artinya lo adalah trader, lo pedagang. Lo mau import, lo ntar mau jual lagi. Nah, kalo misalnya importir produsen, itu lo import, nanti disini lo produksi. Lo gak tau produksi dalam bentuk apalah. Bisa lo repackaging, bisa lo mixing ulang-ulang. Kalo gak misalnya lo produksi disini, lo harus ngelakuin proses apa, misalnya proses potong, proses last, proses apa, nanti abis itu baru dijual. Itu namanya APP. Nah, untuk bikin izin ini tuh sebenernya gak susah sih. Menurut gue, lo hanya bikin di Kementerian Perindustrian aja. Untuk izin kayak begini. Nanti ada step-stepnya, nanti lo bisa lebih detailnya lagi di Kementerian Perindustrian, lo bisa nanya. Atau at least, lo mungkin bisa suruh semacam consultant company, atau notaris, buat bikinin si PT-nya lo itu, kalo menurut gue. Jadi, pastikan lo punya izin APP atau APU ini. Nah, cuman jaman sekarang nih, memang nih, ada perturunan area yang agak-agak ini ya, baru, namanya tuh NIB. Nah, NIB itu tuh, baru diimplementasinya tuh sekitar tahun 2018. Dia tuh kayak semacam nomor induk KTP buat usaha lo gitu. Nah, NIB ini sebenernya gini, gue agak bingung juga sebenernya. Emang sih, sekarang nih apa-apa semua pake NIB. Cuman, untuk izin pake NIB itu lebih cepat, soalnya memang itu program dari Pak Jokowi sih, soalnya memang betul. Itu bagus sih, sebenernya gue juga sungguh-sungguh suka. Karena itu, prosesnya tuh lebih cepat, terus kayak gak ada terlalu banyak birokrasi. Tapi, pada kenyataannya, lo kalo misalnya mau minta bingung pasi, lo dibiak cukai. Mereka sih masih tetep pengen liat, lo tuh importer produsen atau importer APP. Nah, in case kayak misalnya gue importer besi, gue masih tetep harus, apa namanya, kan gue harus ajuin kuota ya, karena waktu pas ketika gue ajukan kuota besi, mereka masih minta tuh, APP gue atau APU gue gitu. Jadi, APU sama APP tuh masih dipake sebenernya, walaupun sebenernya tuh NIB itu tuh udah overlapping sama si APP-APU-nya itu, kalo menurut gue sih gitu. Jadi, selama lo misalnya udah punya izin ini, harusnya tuh udah oke. Nah, sekarang ada lagi satu. Jadi, ketika lo bikin izin impor, itu juga ada lagi yang, begitu lo udah punya izin PT, lo punya APU-APP, oke, lo harus cek di HS Code. Kemarin kan kalo lo nonton di live gue yang ekspor, lo kan ngerti tuh, lo buka HS Code, terus lo buka INSW. Itu website dari pemerintah resmi, untuk lo ngecek peraturan apa aja yang harus lo punya, eh, peraturan apa aja yang mengatur barang yang mau lo import. Karena beda jenis barang, itu beda peraturan yang misalnya kayak gue besi, gue harus ada kuota, gue harus ada SNI untuk bebesi. Putus ya? Masih denger suara gue nggak? Nah, itu ada kuota besi, gue ada surveyor juga, terus udah gitu, apa namanya, ada SNI-nya. Jadi, gue harus kerjain tuh semua tiga-tiganya sebelum gue melakukan importasi. Ya, itu lo harus inget, kalo lo nggak punya izin sesuai dengan yang di INSW, begitu barang masuk, lo nggak bisa custom clearance. Lo either barang lo di re-export, atau lo tinggal barang lo di biaya cukai, nanti di lelang sama mereka, atau nggak, lo tunggu sampe izin lo keluar, nah, tapi nanti lo bayar biaya storage, eh, biaya penumpukan, biaya demorage, denda penalti lo gede banget, lo bakal bayar super mahal. Nah, lo harus hati-hati di sana, harus hati-hati kalau menurut gue. Jadi, lo harus bener-bener jelas lo punya izinnya, jadi seketika lo udah punya izin PT, ingetin lagi ya, APU-API-P, abis lo cek HS code-nya apa, lo mau import apa nih, peraturan apa yang mengatur gitu, karena beda-beda barang, beda-beda komoditi, beda-beda juga peraturannya. Jadi, lo harus punya tiga ini, kalo udah punya tiga ini, udah, beres. Lo tinggal import, lo tinggal cari forwardernya. Balik-balik lagi ke eksporter, lo harus cari forwarder yang bener. Nanti kalau saya si tanya jawab, ini ya, apa namanya, lo orang boleh tanya jawab, lo taruh di situ, nanti gue jawab-jawabin. Cuma sekarang gue jelasin dulu ya, guys. Nah, begitu lo udah punya, apa namanya, izin tiga itu, PT, APU-API-P, sama izin lo import komoditasnya itu, lo tinggal cari forwarder. Nah, forwardernya ini biasanya, kalo lo udah punya izin, itu udah gampang. Lo tinggal beli barang dari luar negeri, lo kontrak segala macem-macem, nanti begitu udah oke, nanti begitu kiriman shipment dari sana udah siap, nanti mereka kirim dokumen tuh, invoice, packing list, bill of lading. Nah, misalnya lo, kalo misalnya barang lo itu, lo cek di INSW tadi, kalo barang lo tuh ada free trade agreement ya, FTA-nya, free trade agreement tuh, kayak lo dokumen tambahan, lo bisa free bayar import duty. Jadi lo gak, apa namanya, lo gak usah bayar biar masuknya. Nah, itu kalo ada dokumen itu misalnya udah cukup lengkap semua, lo tinggal kasih forwarder lo, nanti forwarder lo urusin ke biaya cukai, nanti dia yang kerjain custom clearance-nya semua. Nah, disini lo harus bener-bener pilih forwarder yang bagus, karena forwarder tuh banyak juga yang nakal, oknum, dia sengaja tahan-tahan barang lo, bilang harus ini, harus bayar notul, notul itu kayak denda dari pajak, atau enggak lo mesti bayar uang, apa namanya, uang-uang aneh misalnya, kesana, kesini, supaya cepat keluar, apa, suka bohong gitu mereka, karena mereka mau cari keuntungan lebih, jadi lo bener-bener harus cari forwarder yang bener. Nah, buat lo yang udah sering ikutin live gue, pasti lo udah tau, forwarder yang biasa gue pake itu apa, si Seto Global Indonesia itu, gue biasa udah pake dia. Kemarin banyak banget dari kalian yang udah kontak juga sih, jadi ya lucu juga, banyak yang ketok pintu ke SGI, kantor SGI-nya itu, bahkan ada di Surabaya juga, ketok pintu ke sana lagi. Cuma anyway, begitu lo pilih forwardernya, udah, lo tinggal kasih dokumen legalitas perusahaan lo, kasih dokumen pengiriman si penisipen lo ke si forwarder, nanti forwarder yang bakal beresin, nanti dia bakal, apa namanya, ngelakuin custom clearance-nya, nanti biaya-biayanya semua tuh rinci kok, apa namanya, biaya-biaya itu nanti, lo bakal dapet invoice utama tuh dari forwarder, nanti invoice utama tuh ada, misalnya penumpukannya, tracking-nya berapa, biaya dokumen berapa, biaya PIB berapa, itu tuh biaya itu tuh sangat umum sebenernya, jadi gak bisa, apa namanya, kalau mereka tuh sengaja mau cari-cari, apa namanya, tambahan-tambahan gitu, karena, biasanya kalau biaya penumpukan gudang, biaya peralatan untuk angkut kontainernya, untuk bongkar kontainernya, itu biayanya tuh S per bil, S per bil tuh artinya tuh, lo di cas berapa sama pelabuhan, nanti si forwarder cas, sama kayak lo lagi, sama juga gitu, jadi super simple, lo gak perlu pusing, itu semua biayanya sama, forwarder itu biasa cuma ambil untung tuh dimana, cuma ambil untung di jasa forwarder dia, per dokumen, itu biasanya ada yang 600 ribu, ada yang 700 ribu, ada juga, itu sama biaya untuk cetak, PIB, PIB itu tuh pemberitahuan, apa, pemberitahuan impor barang, nah itu tuh biasa tuh, 150 ribu apa 300 ribu lah palingan, jadi, mereka tuh ambil untungnya satu lagi, oh satu lagi, sama satu lagi untungnya mereka tuh di tracking, trackingnya kemana gitu, nah lo tinggal cek aja, biaya tiga biaya ini tuh, biaya yang oke gak gitu, jadi, biasanya kalau lo cuma import satu kontainer, full kontainer, biaya dokumen untuk import kontainer, kalau 20 fit, itu paling cuma 700 ribu, terus udah gitu tambah, dia tracking, ya mungkin kalau tracking masih, kalau misalnya lo turun Jakarta, Jabodetabek, paling tuh cuma 1,9, 2,5 juta lah kurang lebih, sama uang cetak PIV, uang cetak PIV tuh cuma 300 ribu maksimal, udah cuma itu dong, sebenernya gak mahal sama sekali, tapi kenapa orang tuh, kadang-kadang tuh banyak banget tuh yang, sesat gitu, oh import susah, gue harus begini, harus begitu, blablabla, sebenernya tuh kalau lo udah punya perizinan yang tepat, perizinan yang bebas, dokumennya udah ada, terus apa namanya, APU-APIPU juga udah ada, terus sama izin import komoditasnya juga lo udah lengkap, lo tinggal import aja gitu, lo jadi korban-korban oknum-oknum doang, kalau misalnya lo dibilang import tuh susah, kalau menurut gue, nanti kebetulan ada salah satu temen gue, apa namanya, yang kemarin, dia ada kesulitan juga untuk import barang, dia tuh ditahan-tahan sama oknum gitu lah, kurang lebih, nanti kurang lebih, jam 8.40, 8.45 gitu lah, nanti gue mau undang dia, sekarang gue jelasin dulu, prosedur-prosedur importnya, dan detail-detailnya lah, nanti apa namanya, baru-baru apa namanya, baru nanti kalian, baru-baru ngerti lagi, nanti baru-baru bisa ngeliat, testimoni dari temen gue yang, dia baru ngerasain kali ini, import pakai jalur yang bener, sama sekali simple, nggak ribet, nah, terus udah gitu, kenapa tuh gue selalu bilang, for order tuh penting, for order tuh penting, karena gini, menurut gue for order itu tuh, semacam company, eh perusahaan yang kita pakai, untuk ngelakuin importasi kita, ngebantu importasi kita, karena mereka udah, udah apa namanya, mereka tuh emang jasa itu, jasa import customs, import broker lah gitu, jadi mereka tuh emang kerjanya tuh, untuk bantuin kita, tebus barangnya di bea cukai gitu, kurang lebih, nah, itu sangat-sangat, apa namanya, penting kalau lu harus pilih for order, bener, karena yang tadi gue bilang, for order kalau nakal, dia tuh bisa, apa namanya, barang lu tuh sengaja ditahan, supaya nggak keluar, supaya nanti, yeay bro William, apa, supaya nanti lu bayar, demoragenya gede-gede, demoragenya tuh, biaya sewa kontenernya tuh, kayak gitu kurang lebih, nah jadi tuh, akan sangat dirugikan, kalau misalnya lu salah pilih for order, jadi lu harus bener-bener, pilih for order yang bener gitu, for order itu gimana sih, cara cari yang benernya, kemarin banyak pertanyaan, cara cari yang bener tuh ya, kurang lebih sih sebenarnya, paling aman ya, itu tuh dari referensi orang, referensi orang yang udah pernah pakai, jasanya dia, kalau dia bener ya sudah oke, karena for order, kalau misalnya yang oknum-oknum nggak bener-gak bener tuh ya, kadang-kadang bisa nyolong barang juga, kalau nggak misalnya, kalau supirnya nyetirnya ugal-ugalan, barang kita abis diambil, terus misalnya dibawa kabur, atau nggak minta ditabarkan di jalan, barang kita rusak gitu, mereka juga belum tuh bisa tanggung jawab, apalagi kalau barang kita mahal gitu, jadi lu harus bener-bener, pakai for order tuh yang bagus gitu, jalan yang asal-asalan lu pilih, nah kalau misalnya memang lu nggak punya kenalan, lu cobalah cari for order, dari internet atau gimana, terus nanti lu apa namanya, apa, lu coba kunjungin kantornya, lu lihat tuh ada kegiatannya nggak, bener nggak sih dia izinnya, soalnya kadang-kadang tuh banyak juga, for order itu mereka nggak punya izinnya, for order, tapi mereka cuma ini doang, apa namanya, jadi calo, jadi calo service for order doang, akhirnya mereka, kita kasih dokumen ke mereka, mereka kasih dokumen lagi ke orang lain, akhirnya tuh jadi kayak, tumpuk-tumpuk-tumpuk kerjaan lu nggak beres, nanti ada malah dokumennya ilang, kalau nggak barang lu ntar, kenapa-napa di jalan gitu, baik banget kasus-kasus yang kejadian sama for order, jadi lu harus bener-bener pilih for order yang bagus gitu, nah terus juga ada pertanyaan, apa namanya, bro, kalau misalnya gue mau cuma importnya tuh nggak sampai satu kontainer, bisa nggak gitu, bisa, import itu nggak perlu full kontainer, import itu, lu tuh ada dua jenis, namanya FCL, full kontainer load, sama LCL, LCL itu tuh, gue juga nggak tau singkatannya dari apa, cuma LCL itu tuh kayak, lu cuma import, lu bayar sesuai space yang lu pakai di dalam satu kontainer, nah kontainer import itu, ada yang 20 feet sama ada yang 40 feet, nah kalau misalnya FCL, berarti lu booking satu kontainer full, itu cuma buat barangnya lu doang, satu kontainer, mau lu isi full kek, mau lu isi nggak full kek, pokoknya lu harus bayar sesuai, sama biaya lu sewa satu kontainer, nah kalau misalnya lu pakai LCL, LCL itu lu cuma pakai, apa namanya, seluas space yang lu pakai, jadi kalau misalnya barang lu itu makan tempat, itu lu bakal di cek, di casenya tuh baik kubikasi, sama lah kayak Tiki sama JNE, nah kalau barang lu ini berat, lu bakal di casenya itu dengan berat per kilonya, biasanya tuh berapa-berapa-berapa gitu, nah jadi tergantung tuh barang lu tuh lebih, lebih makan tempat atau makan berat gitu, kalau misalnya makan berat, ya lu pasti di casenya berat gitu kurang lebih, pasarannya harganya berapa tuh tergantung, tujuannya juga, jadi gue nggak bisa sebutin, biasa sih forwarder udah tau tuh, kurang lebihnya sekitar berapa-berapa gitu, jadi kalau nggak, kalau misalnya lu misalnya kontrak barang dari, misalnya dari Cina gitu, misalnya lu import gitu ya, apa, itu biasa kalau misalnya lu kontraknya udah dia, si IF atau nggak si FR gitu, nah itu biasa sih, si apa namanya, si supplier kita yang di luar negeri, dia udah kirimin barang sampai sini, jadi harga dia tuh udah termasuk sama ongkos kirim sampai Indonesia, jadi kita tinggal ngelakuin forwardingnya, apa kita tinggal clear custom dari biaya cukai aja gitu, nah makanya tergantung dari kontrak lu juga, balik lagi, kalau bisa sih lu ambil kontraknya tuh si FR aja, jadi semua yang ngatur sampai Indonesia tuh semua, apa namanya, si supplier lu, karena biar nggak ribet, kecuali memang, kalau misalnya lu punya channel yang kuat, lu udah biasa ekspor-impor, atau lu udah biasa impor, lu bisa cari, apa namanya, shipping line mana yang paling murah, ya lu tuh boleh juga sih sebenernya, karena shipping line kadang-kadang, kayak misalnya kadang-kadang kita pakai si, mana si shipping line A, ternyata dia lebih mahal daripada B, tapi supplier lu, maunya pakai A terus gitu, nggak mau pakai B, kan lu bisa ganti B, lumayan loh, kadang-kadang satu kontainer tuh bisa beda 200-300 dolar, lumayan, 300 dolar tuh udah 4 juta setengah, kalau satu kontainer bedanya lumayan kan, 4 juta setengah tuh, lu udah bisa bayar uang for other, karena satu kontainer 20 fit tuh sebenernya biayanya paling coba berapa juta doang gitu, kurang lebih segituan doang, apa namanya, untungnya sih for other, jadi lu sayang kalau misalnya lu buang-buang, kalau misalnya lu bisa ngehemat gitu, kurang lebih kayak gitulah, dah, tadi gue udah bilang kan, kurang lebih, izin perusahaannya apa aja, APU-API-Pay-nya, terus udah gitu tinggal punya izin impor sesuai komoditas yang lu hituin, nah, sekarang, gue ngecek, gue kasih tau lu lagi, lu harus tau juga yang namanya peraturan-peraturan tambahan yang kayak, untuk komoditas, kayak tadi gue bilang, misalnya gue impor besi nih, itu gue harus pakai kuota, pakai SNI, pakai peraturan, apa namanya, pakai surveyor, nah itu, itu ada tiga peraturan, lu harus ikutin, dan lu nanti cek di kementerian yang terkait lah, peraturannya apa aja, gimana cara buatnya gitu, nah, jadi lu jangan sampe lu import tanpa lu tau peraturan, itu karena itu bisa parah banget, lu bisa di ekspor, eh apa, bisa di ekspor bareng barang lu, jadi lu harus bener-bener tau banget, itu gue ingetin sekali lagi, lu harus bener-bener tau banget, nah, gimana sih, sekarang gimana sih, maksudnya cara kerjanya importir-importir borongan, atau importir-importir, yang apa namanya, under name-under name, itu jadi gini, cara mereka kerja tuh sebenernya, mereka tuh punya izin import, misalnya, jadi borongan-borongan ini, mereka tuh udah ngerti tuh, mereka tuh punya cara-caranya sendiri, apa namanya, oh gue tuh biasa borongannya elektronik, oh gue biasa borongannya tuh buah, oh gue biasa borongannya tuh apa gitu, jadi mereka tuh memang udah punya izin-izinnya, jadi mereka, apa namanya, biasanya, itu, apa, import, pas ketika import, mereka pake consign-nya tuh mereka, mereka sebagai importir, karena mereka punya izin, tapi di notify party, nanti ada tulisan ini di kolomnya tuh, di PID, pemberitahuan import barang, itu nanti dia notify party masukin nama kita, atau nggak PT kita, kalau kita under name, itu nanti nama kita tuh bakal, ke record, bakal ke record, di dalam data biaya cukai, kalau kita pernah ngelakuin under name, nanti, biasa tuh biaya cukai, ngaudit kita, itu setelah 2 tahun dari import kita, jadi jangan pikir lu import hari ini, hari ini beres, hari ini aman, lu bakal aman selama-lamanya, ketika 2 tahun lagi lu di audit sama biaya cukai, itu mati ribet seribet-ribetnya, karena mereka, menurut mereka, ketika lu di audit, kalau mereka bilang lu salah, salah pokoknya, lu misalnya lu bayar denda, lu bayar denda dulu, udah nggak bisa nego, lu bayar denda dulu, lu kalau lu keberatan, lu masuk ke pengadilan, ke pengadilan apa ya, ke pengadilan perdagangan, kalau nggak salah itu namanya, ada lagi, itu lu bisa, apa namanya, protes kalau lu didenda sama biaya cukai, lu ntar uang lu dikembalikan, uang lu dikembalikan pun, itu setelah 2 tahun, kurang lebih 1 tahun, sampai 2 tahun, setelah putusan itu keluar, jadi, kalau lu udah kena denda, itu tuh udah, aduh panjang deh urusannya, terus uang lu kembalipun, itu lu bakal banyak buang-buang waktu, karena lu harus masuk ke pengadilan perdagangan, dan lain-lain, itu pokoknya ribet deh, kalau misalnya sampai lu, harus apa namanya, harus apa, harus ke pengadilan perdagangan, kayak gitu-gitu, jadi mendingan lu hindarin aja gitu, karena, jaman sekarang tuh udah mulai ketat, karena semua juga udah mulai elektronik, pakai elektronik, apalagi kalau lu masuk barangnya di, apa namanya, di Bia Cukai Tanjung Priuk, itu semua elektronik, sekarang dia tuh udah pakai data-data itu online, semua, susah banget kalau lu mau kelabuin, si Bia Cukai gitu-gitu, import borongan tuh sekarang tuh, yang under name lah, QQ lah, udah jarang banget masuk dari, apa namanya, dari Tanjung Priuk, biasanya tuh masuknya tuh dari pelabuhan-pelabuhan kecil, yang masih pakai sistem-sistem manual, ya itu, gue gak bangun, gak mau bahas, dia lanjut lah, itu biar nanti, apa namanya, biar nanti orang-orang yang mungkin, memang sukanya di sana, biar mereka bahasnya itu, kalau gue gak, gue, karena gue gak suka, gue tuh bisnis, gue maunya ketika gue bisnis, gue import barang, gue jual, gue dapat untung, malamnya gue bisa tidur, nyenyak, gak usah takut, aduh nanti 2 tahun lagi gue di audit sama Bia Cukai, aduh 2 tahun lagi nanti gue di audit sama perpajakan, aduh nanti gue di audit lagi sama apa, syukur-syukur, kalau misalnya perpajakan sama Bia Cukai, kalau misalnya lu membayar denda, atau apa, lu udah beres, udah selesai lah masalah, kalau sampai polisi yang audit lu, selesai lu masuk penjara, lu dibilang nundup nanti, wah, lu kalau misalnya nundup tuh, hukumannya pidana berat coy, izin perusahaan lu bisa dicabut, lu juga bisa pidana mas penjara, jadi lu hati-hati, import borongan itu, tidak selalu benar, dan tidak selalu aman, kalau misalnya lu pas, memang lu ketuk, udah berapa kali, berapa kali, mungkin memang lu beruntung terus, atau memang gak, apa namanya, gak, apa, gak, gak, gak apa, gak menjadi subjek perhatian, karena memang mungkin emang import lu kecil-kecil, atau gimana, itu mungkin masih oke lah, tapi ketika lu udah jadi gede, lu jadi sorotan, lu masih under name, wah, kalau di audit, mati-mati-mati-mati, gue punya customer yang gelapin pajak, akhirnya, dia, apa namanya, kurang lebih menggelapkan uang 2M, untuk perpajakannya, terus udah gitu, dia akhirnya harus bayar 2M, plus dendanya lagi 200%, jadi 2M, ditambah 2M kali 400, eh 200%, jadi 2M tambah 4M, jadi 6M, akhirnya, dia mau ngirit 2M, akhirnya malah boncos 6M, matilah dia kalau udah kayak gitu, akhirnya gimana dong, kayak gitu kan, lu mau nego susah, mau apa susah, zaman sekarang tuh udah agak, susah lah kalau mau kayak gitu-gitu, jadi, lu udah bener-bener harus hati-hati, kalau misalnya mau main pajak, main beacukai gitu-gitu, sekarang, maksudnya, jamannya Pak Jokowi ini, udah lebih rapi, apa yang kayak gitu-gitu, udah mulai mau dibasmi-basmi gitu, jadi, udah bukan saatnya lagi, lu main gelap-gelapan, kayak beginilah, kurang lebih, nah, sekarang gue kasih tau lu ya, apa namanya, kenapa sih, kenapa sih gue import, kenapa sih orang masih import, sampai hari ini gitu,